Indonesia, negeri kaya akan tradisi dan budayanya. Salah satunya adalah permainan tradisionalnya. Permainan yang biasa dilakukan oleh masyarakat ini seru juga untuk kita ikuti. Yang pertama, saya akan mengikuti permainan tradisional dari suku Dayak di Kalimantan Barat, yaitu Pancatau. Terima kasih. Dan rutin, kalau lagi ada kegiatan kebudayaan. Berbeda dengan panjat pinang, panjat aur terbalik tidak menggunakan pelicin pada batangnya, sehingga tingkat kesulitan pun berkurang. Wow, luar biasa, luar biasa. Ada, ada, tadi gimana, gimana rasanya tadi naik ke atas? Mana hadiahnya tadi yang diambil? Yang mana? Ini, hadiahnya ini. Gimana tadi? Sakit gak? Pegal? Pegal tidak? Tidak. Jadi aur terbalik ini, gak cuma naiknya aja yang terbalik, tapi turunnya pun harus terbalik lagi. Jadi turunnya ke bawah begitu tadi ya. Perlombaan masih belum berakhir. Kali ini saya yang akan jadi juri. Saya yang satu, dua, tiga. Ayo, 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 ayo. Dari bawah sampai tumpuan kayu itu, itu lumayan berat karena disitulah kita harus balik badan, jadi berdiri seperti bapak ini. Yang tadi bapak agak kesulitan sedikit, tapi bisa juga akhirnya. Ayo, bang, semangat, pak! Pada momen ini, peserta harus menunjukkan kekuatan memanjatnya. Dengan posisi kepala di bawah, tentu sulit jika belum terbiasa akan pusing. Di atas masih sempet ya, Pak, makan rambutan ya, Pak. Ini salah satu hadiahnya juga ada hasil alam dari desa sini. Ada kerupuk, ada rambutan. Bapak masih sempet-sempetnya di atas makan kerupuk sama rambutan. Wah, saya mau satu ya, Pak. Dahulu perayaan ini bisa dilakukan sebagai ungkapan gembira usai menang perang. Di atasnya digantung benda pusaka milik musuh. Kini diganti tapai jahe dan hadiah ringan lainnya. Tadi saya udah ngeliat semuanya naik aur terbalik. Saya penasaran untuk cobain gimana rasanya naik aur terbalik. Karena kelihatannya tuh mudah ya. Coba mencobain. Adik, gantian ya, kakak yang naik ya. Ya. Gimana caranya? Begini kan tangannya. Sebagai pemula, saya membutuhkan bantuan untuk mendorong badan saya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Ini gimana? Mau gimana banget? Bapak curang dibantuin. Terbantuin dong. Terbantuin dong. Terbantuin dong. Aduh, kesusah banget ternyata. Jadi tumbuhannya itu pertama kali naik di tangan. Terus abis kayak gitu gimana deh? Ayo bantuin, angkat. Angkat, angkat, angkat. Nah terus selanjutnya kakinya. Terus kakinya yang harus kebalik naik ke atas seperti ini. Hah, ini gak mudah kelihatannya aja mudah. Nah orang-orang sini pun ternyata yang bisa hanya yang terbiasa saja. Yang belum biasa ini agak bahaya ya. Karena itu posisinya harus begini. Itu kalau jatuh bahaya juga lembaga ya. Mereka yang bisa ialah yang terpilih untuk mengikuti perayaan ada. Tua. Tiga. два. Tidak habis apa. Tidak habis apa. Tidak habis apa. Tidak habis apa. Gak bisa, Pak. Gak sakit. Belum terlalu lama tangan saya udah sakit. Hati-hati karena ada tekniknya. Takutnya kepelintir juga tangannya. Naik katanya lebih baik lepas sepatu. Karena kakinya ini berfungsi untuk menjepit pada saat nanti di atas. Coba saya lepas sepatu. Kali ini semoga bisa. Kali ini semoga bisa. Kemudian kalinya akhirnya berhasil untuk berdiri, coba berdiri terbalik. Tapi rasanya itu baru sebentar berdiri terbalik seperti itu, apalah saya pusing. Masih di Sukabumi, Jawa Barat, ada permainan tradisional seru lain yang sering mereka lakukan. yakni sorodotan. Permainan ini bukan hanya dilakukan oleh anak-anak, tapi juga oleh orang dewasa. Ini habis merasakan, lepang dia, tanahnya di situ tetap basah. Tapi bernah sampai numpur. Kaulinan Budak Bahla, suatu aktivitas permainan anak tradisional yang tumbuh dan berkembang di Jawa Barat. Secara filosofis, sosorodotan syarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat Sunda. Melalui permainan ini, anak-anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, mendapat pengalaman, hingga mampu meminah hubungan dengan sesama teman. Sampai jumpa di jalan 2 meter, tapi ini seru banget. Sampai jumpa di jalan 2 meter, Aduh, ini karena udah kebawa air dari empang ya makanya licin banget. Sosorodotan dimainkan di atas tanah yang punya derajat kemiringan bervariasi. Namun tidak berbahaya, karena tanah dimainkan di atas tanah basah. Selain untuk mengurangi resiko bahaya, tanah basah juga menjadi salah satu faktor dari keseruan saat meluncur. Jadi ada cara lain main Sosorodotan. Ini pakai pelepah aren, tapi kayaknya ini lebih ngeri. Saya juga penasaran mau coba. Ini lebih panik tapi sakit. Aduh, meskipun menggunakan permainan yang sederhana, tapi kita semua bahagia di sini. Dan ini juga timburan buat masyarakat. Ikuti jejak raya, jejak patuh alam. Terima kasih telah menonton!